Jadi di sela-sela saya kerja, walaupun saya lagi syuting film juga nih, kadang-kadang pulangnya malam, bisa jam 9.00-10.00, saya usahain, saya ada waktu dulu nih buat istri saya, tidak langsung istirahat. Jadi memang agak sakit kepala sih, jadi dia kurang tidur gitu, tapi gak apa-apa gitu, karena istri saya juga pasti capek. Kadang-kadang dia tuh saya liatin jam. Nah itu dia tuh, kita sempat ngobrolin kemarin, masalah baby blues ternyata oleh gak ngalamin, karena mungkin baby blues ini terjadi dikarenakan si suami kurang memberikan waktu sih sebenarnya. Jadi si istri ini udah kemurus stres, karena nurusin bayi yang masih kecil, apalagi bayi pertama gitu, itu merahkan. Dia belum terbiasa, belum dia harus membaasih, bersihin popoknya, terus kalau dia nangis, itu harus dikerjakan secara bersamaan. Makanya peran daripada suami tuh penting juga. Gak harus sebesar itu, tapi dia ada di situ, minimal bantu-bantu dikit itu udah bikin si istri senang. Dan itu baby bluesnya akhirnya mungkin gak kampung sih, gak keluar gitu loh. Itu aja. Aku jadi bapak itu, saya baru merasakan yang namanya, kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau gak mau, ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam kesubuh. Karena si anak ini, bayi ini, dia tuh baru aktif di malam kesubuh. Jadi aktif banget. Jadi kadang-kadang kasian juga sih, kalau aku lihat wanita-wanita yang hamil itu, dia kan harus menesuhi ya. Ini aku baru belajar menjadi ya. Dia menesuhi, nah si anak ini gak ada yang menjaga. Nah kalau si anak ini gak ada yang menjaga, kan dia harus menjaga anak itu sembari pompa asik. Kadang-kadang ada bayi yang gak mau langsung minum dari ibunya punya, itu ya. Nah anak saya termasuk yang gak terlalu mau. Jadi dia maunya tuh dari botol, jadi mesti dipompa dulu. Setelah udah dipompa, baru dia minum dari situ, dia lebih senang. Jadi pada saat malam, ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Ya bentar lagi kayaknya saya migren ini. Tapi gak apa-apa sih, selama beberapa bulan ini saya cukup happy. Karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di luar, gitu apa ya istilahnya ya. Bahwa suka cita gitu. Karena kan prosesnya juga gak gampang ya. Cukup lama, 4 tahun, akhirnya Tuhan kasih. Dan kita melihat ini sebagai suatu anugerah. Aku pikir dia sangat, sangat happy ya. Aku bisa melihat bagaimana dia coba, maksudnya gini. Kami ini kan terhitungnya pasangan selebriti lah ya. Pastikan mudah buat kami, apalagi kami punya uang untuk bisa menggampangkan proses itu. Tapi Olive tidak. Dia tetap mengambil peran sebagai ibu, coba untuk memberikan kasih eksklusif terbaiknya selama beberapa bulan ke depan. Dia membeli untuk tidak bekerja. Fokus untuk memberikan asli karena dia tahu asli ini adalah suatu hal yang paling penting untuk si baik. Jadi mengasihinya dia fokusin di situ. Dan menurut saya ini komitmen yang pasti datang dari hatinya yang sangat bersuka cita banget gitu loh. Ini anak tidak gampang, kita bisa dapat baru sekarang. Pastinya dia ingin memberikan yang terbaik. Cuma ada beberapa hal yang aku juga kasih masukkan. Bahwa saya tahu ini anak, kita dapat anak gak gampang. Tapi jangan sampai akhirnya over proud ya. Jadi kayak terlalu berlebihan dalam anak ini sehingga anak ini nanti tumbuh kembangnya dia terlalu merasa diagung-agungkan. Jadi gak bagus buat perkembangan psikologi dan mentalnya. Itu aja sih aku. Terima kasih.